Jadi kalau misalnya Anda punya dua rumah atau dua objek pajak maka silakan dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi akan dikurangi dengan NGO PTKP. Nah untuk NGO PTKP perkebunan atau PBB P3 maka maksimal dikenakan sebesar 12 juta. Pengurangannya adalah 12 juta. Sedangkan untuk NGO PTKP P2 maka itu dikenakan minimal 10 juta tergantung dari daerahnya masing-masing gitu ya. Minimal 10 juta. Kemudian untuk tarifnya jadi untuk perhitungan PBB P3 maka dia ada namanya NGO PTKP nilai jual kenapa aja. Jadi kayak apa namanya kalau Anda melaporkan PPH pribadi itu maka berapa persentase. Jadi misalnya Anda punya aset 1 miliar gitu ya maka enggak semua 1 miliar itu dikenakan pajak. Jadi yang dikenakan pajak kalau seandainya dia nilainya lebih dari 1 miliar maka dikenakan 40 persen. Sedangkan kurang dari 1 miliar dikenakan 20 persennya setelah dikurangi NGO PTKP. Kalau untuk daerah itu tidak ada. Untuk PBB P2 tidak ada NGO PTKP gitu ya. Jadi seluruh objek pajak tersebut akan dikenakan pajak gitu ya. Akan dikenakan pajak. Misalnya Anda punya properti harganya 500 juta ya. 500 juta dikurangi NGO PTKP langsung dikalikan dengan tarif pajaknya gitu ya. Kalau yang P3 tadi NGO PTKP dikurangi PTKP kemudian dikalikan dulu dengan NJKP-nya gitu ya. NJKP-nya 40 persen, 40 persen baru dikalikan dengan tarifnya. Kalau untuk P3 maka tarifnya adalah 0,5 persen. Sedangkan untuk P2 tarifnya adalah paling tinggi. Paling tinggi ya. Paling tinggi 0,3 persen gitu ya. Tergantung daerahnya masing-masing. Dan itu harus ditetapkan dengan perda. Nah. Ini metode perhitungannya. Jadi untuk P2 gitu ya. Untuk P2 maka tarif PBB-nya adalah nilai PBB-nya adalah tarifnya PBB 0,3 maksimal. Dikalikan dengan NGO P dikurangi NGO PTKP gitu ya. Sedangkan untuk yang P2 maka tarif PBB 0,5 dikalikan dengan NJKP-nya dulu. Apakah dia 40 atau dia 20 dikalikan dengan NGO P dikurangi NGO PTKP. Itu ya. 12 juta itu tadi. Nah ini contohnya. Ini contohnya ya. Misalnya sebuah tanah seluas 750 meter persegi. Ini P3 ya. P3 beda dengan P2 nanti. Tanah seluas 750 meter persegi. Bangunan seluas 450 meter persegi. Memiliki nilai tanah 2235 meter per meter persegi. Dan nilai bangunannya 2.500.000 per meter persegi. Pertanyaannya hitung PBB yang harus dibayar. Hitung PBB yang harus dibayar. Coba kita lihat. Nah di sini untuk nilai tanah adalah 750 dikalikan 2176. Kok itu 2176 Pak? Terus yang bangunan 450 dikali 2625. Nah untuk PBB P3 maka dia untuk penetapan nilai jualnya atau nilai-nilai wajarnya maka dia akan menggunakan dasar KMK. Ini saya share. Mana sih? Chat ya. Saya sihat di chat ya. Tuh manapun nggak keluar. Chat. Oh ini. Tentang penentuan klasifikasi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Nah itu. Nanti Anda perlu melihat dulu kelasnya. Kelas-kelas penjualannya itu berapa. Kelas penjualannya itu berapa. Misalnya di situ tadi di soalnya adalah tanah harganya 2235. Nilai tanahnya 2235. Dan nilai bangunannya 2,5 juta. Oke. Sekarang kita coba lihat di peraturannya. 2235. Ini tutup dulu. Share screennya diganti yang ini. Nah contohnya ini. Kalau untuk nilai tanah di kelompok A nilai 2235. 2235 itu rangenya di 7 ini ya. Di kelas 7 ya. Kelas 7, 2091 sampai dengan 2261 ini ya. 2261. 2235. Maka nilai jual buminya adalah 2176. 2176. Itu ya. Faktor pengalinya adalah 2176. Untuk range gitu. Sedangkan untuk bangunan gitu ya. Sedangkan untuk bangunan maka tadi di 2.500.000. 2.500.000 maka dia masuk kelas ini. Kelas antara 2.400.000 sampai 2.800.000. Di kelas 17. B17. Kalau tadi A7. Maka nilai jual bangunan tersebut adalah 2625. Oke. Kita kembali ke soalnya yang tadi. Masih ada satu yang belum hadir ya. Kita kembali ke soalnya. Maka untuk menentukan nilai tanah dan bangunan menggunakan nilai jual yang berdasarkan KMK itu tadi. 750 dikali 2.176. Golongan A7 dan 450 dikali 2625 untuk B17. Nilainya adalah sekian. NJOP sebagai pengenaan PBB adalah 2.813. Kemudian dikurangi NJOP TKP-nya 12.000.000. Maka NJOP untuk perhitungannya adalah 2.801.000. Nah, NJOP 2.8 dikurangi NJOP TKP-nya 12.000.000. Maka dapat NJOP 2.801.000. Nah, kalau PBB P3 maka dia dikalikan untuk mendapatkan NJOP-nya dulu. Karena dia nilainya lebih dari 1 miliar maka faktor pengalinya adalah 40%. Jadi 1,1 miliar. PBB yang terhutang dikalikan tarifnya 0,5% maka menjadi 5,6 juta dalam tahun itu. Untuk satu tahun gitu ya. Anda lihat nilai tanah dan bangunan 2,8 juta. PBB-nya 5,6 juta gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu memberatkan sih. Dengan aset LIB 2,8 itu harusnya tidak berat buat Anda untuk mengeluarkan 5,6 juta dalam periode satu tahun gitu ya. Karena Anda menikmati hasil yang jauh lebih besar daripada itu ketika Anda mengolah atau menggunakan hak atas tanah dan penggunaan tersebut gitu ya. Ini untuk P3. Nah kemudian contohnya untuk yang P2 gitu ya. Misalnya Bu Ira punya dua properti di lokasi yang berbeda. Rumah tinggal di Bintaro. NJOP-nya adalah 600 juta. Di Sudirman NJOP-nya 1,4 miliar. Nah ini dua objek pajak dimiliki oleh satu WP. Diketahui NJOP-TKP untuk kedua daerah tersebut adalah 10 juta. Asumsinya NJOP-TKP-nya sama nih. Antara di Bintaro, di Tangerang Selatan, sama di Jakarta nih. Sama nih. Apabila di soal tidak ada, mau tahu misalnya tidak ada nanti ketika misalnya ujian gitu ya atau apa, tidak ada berapa NJOP-TKP-nya, berapa tarif, maka Anda menggunakan asumsi normalnya gitu ya. Asumsi normal kalau NJOP-TKP PBBP-2 itu 10 juta, kecuali Pemdanya mengatur lain. Misalnya Jakarta 40 juta atau 50 juta gitu ya. Atau tarifnya diatur lain. Misalnya untuk Jakarta 0,25 gitu. Untuk Tangsel 0,1 misalnya seperti itu. Asumsinya adalah asumsi standar 0,3 maksimal gitu ya. Kalau untuk yang NJOP-TKP-nya minimal 10 juta. Tentukan PBBP kedua properti tersebut. Nah kita lihat di sini ada dua objek pajak dengan nilai berbeda, 0,6 juta dan 1,4. Maka perhitungannya adalah kita cari yang paling mahal dulu. Misalnya ya di Sudirman nilainya 1,4 miliar. Maka 1,4 miliar dikurangi NJOP-TKP 1390. Nah 1390 ini tidak ada, di sini kan tidak dikenalkan NJKP gitu ya. Jadi kalau untuk PBBP-2 langsung dikalikan dengan tarifnya. Hasilnya adalah 4.170.000. Nah ini bedanya P2 sama P3 nih. Kalau misalnya Anda punya aset 1 miliar, 4. pajaknya 4, kalau tadi Anda PBBP-3 itu ya. Asetnya sampai 2,8 miliar, PBB-nya cuma 5 juta sekian gitu kan ya. Ya karena memang kalau untuk yang PBBP-3 kan meskipun Anda punya luas tanah dan bangunan sebesar itu yang Anda gunakan untuk perkebunan, Anda tidak occupied semua gitu ya. Tidak occupied semua. Sementara kalau untuk yang PBBP, apa untuk yang rumah tinggal pribadi atau P2 atau perkantoran, bisnis dan segala macam itu kan Anda occupied semua gitu ya. Anda menggunakan ruang itu dengan secara maksimal gitu. Kalau perkebunan, perikanan itu kan banyak spesies yang memang sebenarnya efektifnya itu enggak 100 persen, enggak dikenakan semua gitu. Dan juga pemerintah juga mempertimbangkan aspek ini ya, apakah memberatkan bagi WP itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya pajaknya terlalu tinggi mungkin orang akan berpikir dua kali untuk melakukan usaha di bidang itu juga. Ini salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak. Nah jadi untuk yang Ruko Jalan Sudirman itu dengan nilai 1,4 miliar dikurangi NJOPTKP 10 juta, kemudian baru dikalikan tarifnya 0,3. status A langsung dikalikan dengan tarif 0,3 karena NJOPTKP-nya sudah digunakan di rumah Jalan Sudirman itu tadi. Satu WP dapat satu NJOPTKP meskipun dia beberapa objek pajak gitu ya. Genera seperti itu. Ini perbedaan antara P2 dan P3 gitu ya. Jadi kalau P2 itu NJOPTKP-nya maksimal 12 juta, kalau P2 minimal 10 juta. Kalau di P3 mengenal istilah NJKP, kalau di P2 tidak dikenakan. Silahkan Anda baca nanti dasar-dasarnya. Sampai dengan PBB ini, ada yang mau didiskusikan dulu? Satu pertanyaan mungkin. Kalau ada. Tidak ada. Oke, ingat untuk yang ini tadi, kalau seandainya Anda P3, kalau P3 maka Anda harus mempertimbangkan ini dulu untuk menilai, apa namanya, untuk menetapkan berapa nilai jual atau nilai NJOPT-nya gitu ya. Anda harus lihat di tabel P3 ya. Dan juga ini, jangan begitu 2,8 langsung Anda kalikan dengan tarifnya. Anda harus mempertimbangkan apakah dia 40% atau 20% dulu NJKP-nya. Yang membedakan P3 dengan P2. Oke, kita lanjut ke BPHTB ya. Kita masih punya BPHTB, masih punya PPH, dan masih punya PPN. Insya Allah bisa selesailah hari ini. Jadi BPHTB, kalau misalnya definisi, kenapa kok namanya BEA sih Pak gitu ya? Kenapa kok BEA gitu? BEA Dalam peraturan itu mungkin jarang. Karena biasanya dia langsung mengikat BEA masuk, BEA keluar. BEA sendiri kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu secara definisi artinya ya pajak atau biaya gitu ya. BEA itu biaya, biaya yang timbul. Nah, BEA itu biasanya dikenakan, timbul atas transaksi, suatu transaksi jual-beli gitu ya. Transaksi jual-beli atau pemindahan hak gitu ya. Nah, yang umum digunakan memang dalam transaksi ekspor-impor, BEA masuk, BEA keluar gitu kan. Ketika terjadi pemindahan barang dari dalam dan luar negeri gitu ya. BEA sendiri ya sama semacam BEA meterai gitu ya. BEA biaya meterai atau pajak meterai gitu ya. Pemindahan hak atas pemindahan hak itu dikenakan sebenarnya pajak sih BEA itu. Karena ada itu tadi pemindahan hak antara satu orang ke orang yang lain. Dalam konteks ini, kalau ini kan hak atas tanah dan bangunan. Kalau BEA meterai itu hak atas barang karena perjanjian jual-beli gitu kan. Nah, BEA ini hanya dikenakan kepada si pembeli. Bedanya dengan pajak, kalau pajak itu sifatnya terikat waktu gitu ya. Satu tahun, satu periode. Kalau BEA itu tergantung dari jenis transaksinya. Semakin banyak transaksinya ya makanya setiap transaksi itu dikenakan BEA perolehan. Kalau terkait dengan properti ya BEA perolehan atas hak atas tanah dan bangunan itu. Ketika terjadi proses si jual-beli atau pertukaran atau permindahan kepemilikan atau hak itu. Oke, kita ke slide 32. Dasar hukum nanti Anda baca sendiri. Jadi ini tadi subjek BPHTB ada orang atau badan yang memperoleh hak. Pembeli, dalam hal ini pembeli. Sedangkan objeknya adalah tanah atau bangunan atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atau pemindahan hak atau pemberian hak baru kepada si subjek pajak itu, eh subjeknya itu tadi. Jadi konteksnya yang kita bahas ini adalah tanah dan bangunan gitu ya. Kemudian jenis-jenis objek pajak itu bisa kita peroleh melalui perolehan hak baru. Misalnya melalui jual-beli, tukar-menukar gitu ya. Kemudian dapat dari hibah, dapat dari wasiat, dapat dari warisan gitu ya. Sama kayak kemarin pemindahan hak PBB juga sama gitu ya. Bisa juga dia berasal dari pemberian hak baru gitu ya. Pemberian hak baru gitu. Misalnya di luar dari perpahasan hak, misalnya diberikan dari negara kepada badan hukum atau pribadi gitu ya, atau memegang hak milik gitu. Misalnya negara memberikan kepada BDPN gitu, tanah yang dikelolakan untuk perkebunan, kelapa sawit, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Kemudian untuk objek yang tidak dikenakan BPHTB sama ya, yang terkait dengan diplomatik, untuk kegiatan sosial gitu, karena warisan dan apa, wakaf atau warisan dan segala macam. Dasar pengenaannya adalah nilai objek pajak gitu ya, nilai objek pajak. Nah penetapannya berdasarkan harga transaksi. Nah ini dia, jadi kembali ke yang saya ceritakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ketika penetapan BPHTB itu didasarkan atas harga transaksi. Misalnya, tanah di Bintaro ini NJOP-nya 200 juta gitu kan ya. Kemudian harga transaksi yang terjadi sebenarnya transaksi real, market price-nya itu terjadi kesepakatan antara si penjual dan pembeli 500 juta. Namun ketika harga transaksi itu dibawa ke notaris untuk mengesahkan, artinya menetapkan prosesi jual beli, nah ini yang seringkali dibuat apa ya, dijadikan apa ya, dalam tanda kutip dimainkan gitu ya. Konteksnya sih sebenarnya penghindaran pajak dan BPHTB gitu. Misalnya, ada rumah di daerah Bintaro, dijual 500 juta. Sebenarnya orangnya juga butuh uang gitu kan. Dari sisi nilai sebenarnya rumah itu 800 juta misalnya, atau misalnya lebih dari itu gitu kan ya. Tapi dia jual di 500. NJOP-nya sendiri cuma 200. Nah, dia ketika misalnya menghadap ke notaris, mereka berdua telah bersepakat bahwa, udah nanti ketika kita ke notaris, kita bilang ke notaris bahwa harga jualnya 400 juta. Karena dari sisi NJOP juga masih masuk, wajar gitu ya ketika nilai transaksi itu lebih tinggi dari NJOP itu, wajar gitu kan ya. Nah, ketika akta jual beli, itu ditetapkan bahwa nilai harga transaksi adalah 400 juta. Maka penetapan BPHT, BPPH, dan lain-lainnya yang timbul, pajak yang timbul, itu atas harga transaksi yang ditetapkan, yang telah disahkan oleh akta jual beli dari notaris tersebut. Padahal, padahal bisa jadi secara real, si penjual dan pembeli itu telah bersepakat di harga 500. Jadi meskipun mereka membawa ke transaksi 400, nanti akan ada tetap perpindahan dana dari si pembeli ke penjual. 100. Jadi dalam tanda kutip di bawah tangan. Nah, kalau seandainya Anda menjual dengan harga 500, maka ketika Anda membawa itu ke notaris, ditetapkan harga transaksinya 500, maka penetapan pajaknya adalah 500, BPP, BPHTB, dan BPHTB, dan BPHTB, biasanya. Ini penghindaran pajaknya terkait dengan BPHTB, dan BPHTB. Nanti akan faktor pengalinya adalah 500. 500 misalnya dikalikan dengan tarifnya. Setelah dikurangi dengan BPHTB, BPHTB, 60 juta. Kalau misalnya Anda membawa ke sana 400, maka faktor pengalinya adalah 400 dikurangi BPHTB. Dan itu nilainya signifikan. Kalau seandainya Anda, nanti kita coba uji, coba dengan metode perhitungan nanti di BPH. Kalau misalnya Anda menggunakan angka 500 dan angka 400 juta, maka nilainya itu sangat signifikan. Nilainya sangat signifikan. Apabila nilai transaksi itu tidak diketahui, atau misalnya nilainya, misalnya mereka tidak mau ngasih tahu transaksi jual-belinya berapa sih, maka ditetapkan bahwa nilai transaksi itu adalah sebesar NGOP. Atau misalnya nilainya 200 juta, ternyata dijual cuma 150, berarti nilai yang digunakan adalah sebesar NGOP-nya, yaitu 200 juta itu tadi. Untuk BPHTB juga ada besaran NPO-PTKP. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang berasal dari jenis pembelian, maka ditetapkan bahwa paling rendah, minimal. Bisa 65, bisa 70, tergantung dari daerah masing-masing. Itu 60 juta. Sedangkan kalau misalnya Anda memperoleh hak waris, itu juga ditetapkan masing-masing, minimal 300 juta. Jadi misalnya Anda dapat warisan, nilainya 400 juta, warisan tanah atau bangunan gitu ya. Kemudian Anda melakukan balik nama, balik nama dari orang tua Anda ke Anda, maka nilainya itu 400 juta itu dikurangi dengan 300 juta, maka yang dikenakan BPHTB adalah 300 juta. 100 juta dikalikan tarifnya. Karena apa? Sebenarnya dari sisi Anda itu, dari sisi keluarga itu tidak ada, pemindahan ekonominya itu tidak seperti ketika Anda melakukan transaksi jual-beli. Itu kan masih satu garis, masih satu garis limit. Dari orang tua ke anak gitu. Lain halnya kalau misalnya dari orang satu ke orang lain, dari WP satu ke WP lain, maka itu dikenakan lebih tinggi. Makanya NPO PTKP-nya hanya 60 juta. Dan itu untuk masing-masing pemda bisa menetapkan sendiri berapa nilainya. Tapi pada umumnya sih biasanya mereka tetap mengacu ke sini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya tarif pajak itu sensitif. Jadi kadang-kadang antara daerah satu, daerah lain ketika tarifnya berbeda itu bisa mengundang demo lah atau protes lah dari warga dan segala macam. Khusus untuk rumah sederhana gitu ya, rumah susun sederhana, rumah sederhana gitu ya. Maka NPO PTKP-nya 49 juta. Sedangkan untuk pengusaha mikro itu NPO PTKP-nya 10 gitu ya. Ya karena nilai mereka juga tidak besar gitu ya. Tidak besar sehingga NPO PTKP-nya juga kecil. Kan kalau untuk yang rumah sangat sederhana itu rumah sederhana sangat sederhana itu kriterianya di bawah 88 juta gitu. 80 juta, 90 juta, nggak sampai 100 juta. Maka sebenarnya yang dipajakin kalau asumsi-asumsi misalnya nilainya 80 juta lah gitu ya. Dikurangi 49 juta atau 50 juta ya. Yang dikenakan pajak itu sebenarnya ya 30 juta itu. 30 juta dikali tarif pajaknya, tarif BPHTB-nya 5 persen itu enggak signifikan lah gitu ya. Nilainya sangat kecil dibandingkan kalau misalnya Anda beli 500 juta gitu ya. 500 juta ya BPHTB-nya bisa sampai 20-an juta gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini untuk tarif BPHTB paling tinggi 5 persen. tergantung dari PMD-nya masing-masing gitu kan ya. Untuk yang nilai NPO-P-nya lebih dari NJOP atau diketahui NPO-P-nya, maka dia menggunakan NPO-P, dikurangi NPO-P-TKP. Kalau tidak ada, maka menggunakan NJOP gitu ya. Tarif BPHTB-nya dikalikan NPO-P, dikurangi dengan NPO-P-TKP-nya dulu, 60 juta atau lebih dari itu, tergantung dari PMD-nya. Kemudian kita coba contohnya, perhitungan BPHTB. Ibu Ira memiliki tanah di Depok, nilai NPO-P-nya 50 juta. Apabila di kota Depok itu nilai NPO-P-nya 60 juta, NPO-P-TKP-nya 60 juta, berapa BPHTB yang dibayarkan? Kita coba membandingkan BPHTB adalah tarif dikali NPO-P dikurangi NPO-P-TKP. Ketika NPO-P-nya lebih rendah daripada NPO-P-TKP, maka pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak dikenakan biaya atau biaya. Karena ibaratnya kalau Anda mendapatkan, sama dengan pajak BPH21, kalau Anda memiliki pendapatan di bawah PTKP, maka pajak Anda nihil. Contoh yang lain misalnya, Ibu Mita memiliki membeli rumah seluas 115 di atas AGB 276 di kota Tangerang Selatan. Transaksinya adalah 750 juta. Diketahui dari SPPT-PBB bahwa NJOP-nya adalah 800 juta. Bila NJOP-TKP-nya adalah 60 juta, maka hitunglah berapa BPHTB-nya. Nah ini ada transaksi jual-beli, ada transaksi jual-beli, seharga 750 juta, sedangkan NJOP-nya 800 juta. Maka nilai yang kita gunakan adalah nilai NJOP. Nilai NJOP 800 juta. Seandainya nilai NJOP-nya 600 juta, maka nilai yang digunakan adalah 750 juta. 800 juta, karena nilai NJOP-nya 800 juta, kita kurangi dengan 60 juta, dapatnya 740 juta, dikalikan tarif pajaknya, tarif BPHTB-nya 5 persen. Sehingga didapatkan bahwa selain mengeluarkan uang 750 juta, maka Ibu Mita harus membayar pejabat pajak daerah sebesar 37 juta. Jadi total nilai yang dikeluarkan oleh Ibu Mita dalam memperoleh nilai rumah tersebut adalah 787 juta. Nah ini ada sangsi administrasi dan denda, dalam jangka waktu 5 tahun bila terhutang PBB, maka dapat diterbitkan SKB dan SKPD gitu ya. Sangsi administrasinya. Cuma pada umumnya, kalau konteks transaksi jual beli itu dilakukan berdasarkan akta notaris gitu ya, akta jual beli notaris, pada umumnya BPHTB ini bukan jadi masalah gitu, tidak masalah gitu. Artinya apa? Dari sisi notaris tersebut, mereka sudah memitigasi risiko terjadi permasalahan di kemudian hari, terjadi dispute di kemudian hari. Pada umumnya, sebelum si notaris ini menerbitkan akta jual beli, maka masing-masing pembeli dan penjual harus menyelesaikan dulu kewajibannya kalau si penjual dia harus membayar dulu BPH-nya gitu ya, membayar dulu BPH-nya berdasarkan nilai transaksi, jadi dibayar di muka gitu ya, dibayar di muka. Jadi sebelum terhutang dia sudah dibayar duluan, kalau untuk yang BPHTB gitu ya, yang BPHTB itu dibayar oleh si pembeli PBB tergantung ininya, siapa yang mau bayar nih, apakah menjadi tanggungan pembeli atau tanggungan penjual. Namun dalam beberapa konteks, ya itu tadi tergantung dari tergantung dari kesepakatan transaksi. Ada misalnya si penjual ini orang yang sangat butuh uang, misalnya seperti itu. Dia sudah menjual rumah ini dengan sangat murah misalnya kan. Harusnya nih nilainya rumahnya nih 800 juta, tapi saya jual 500 karena saya butuh uang gitu kan ya. Tapi saya mau menerimanya bersih gitu. Segala pajak dan kewajiban ditanggung oleh pembeli gitu. Kalau memang transaksinya mengatakan seperti itu, ya enggak masalah gitu. Artinya PPH beli, nanti si pembeli itu akan membayar 500 juta, ditambah PBB, misalnya kesepakatannya seperti itu, ditambah BPHTB-nya, ditambah PPH-nya si pembeli, penjual. Dia cuma mengatasnamakan penjual saja, tapi yang bayar tetap si pembeli. Jadi si penjual itu tetap menerima net 500 tanpa dikurangi apapun. Kalau konteks normalnya, pajak pembeli ditanggung pembeli, pajak penjual ditanggung penjual. Tapi ada kalanya, yaitu tergantung dari kesepakatan gitu. Kalau misalnya harganya di atas harga pasar, maka si pembeli bisa menegosiasikan, pokoknya pajak pembeli dan penjual ditanggung sama penjual, misalnya seperti itu. Tergantung dari kesepakatan transaksi. Nah, perlu Anda perhatikan juga bahwa dalam setiap transaksi properti atau real estate, itu nilai transaksi atau market value yang terjadi itu, nilai pasar yang terjadi itu, tidak cuma itu. Jadi yang dinamakan harga perolehan itu adalah biaya transaksi sampai dengan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dapat digunakan. Itu konsep akutansi. Jadi kalau si penjual, maka asetnya itu adalah 500 dikurangi dengan PPH yang dia bayarkan. Kalau pembeli, maka dia 500 ditambahkan dengan pajak-pajak atau biaya-baya yang dia keluarkan. Misalnya BPHTB. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti ketika ada dijual rumah 500, jadi 500, ada pengeluaran lain, yaitu kewajiban kepada negara dan daerah. Seperti itu. Contoh perhitungan BPHTB, kalau tidak salah, oh tadi sudah ya. Oke, sampai di sini terkait dengan PBB dan BPHTB, ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Silahkan. Sambil saya... Sudah lengkap ya, 29 orang ya. Eh, 28 orang. Oke, saya screenshot dulu. Buat portal. Silahkan yang mau menampilkan wajahnya di dalam portal. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Kelas 3, 0, 5. Oke. Kita break sejenak 5 menit. Saya isi portal dulu. Kalian silahkan, barangkali ada yang mau nanya. Silahkan disampaikan. Silahkan, taso-kanan dan bullshit. Seperti tangan dan SURE dio. Silahkan. Silahkan bagaimana Müjazuk tamat? Silahkan atas. Silahkan penyanyi udang nikolaan. Silahkan tangan dengan ketiga. Silahkan k Kabarant. Silahkan. Silahkan bahkan anymore. Silahkanast. selamat menikmati 305 oke oh iya minta tolong nanti mbak host dan mas cohost ya tolong di notice 10 menit sebelum eh mbak cohost juga ya mbak cohost tolong di notice 10 menit sebelum selesai perkuliahan ya buat nutup portal bilang aja pak nutup portal pak oke jadi saya jadi kayak satpam gitu ya buka tutup portal oke kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan share screen gampang ya untuk menghitung BBB BPHTB gitu ya untung kalian masuk pajak gitu ya kalau kalian masuk akuntansi dapat akuntansi manajemen gitu ya akmen manajemen keuangan eh kalian dapet juga gak sih dapet pak manajemen keuangan dapet pak nah iya berarti sedih kalian gitu ya ngitung-ngitung manajemen keuangan kalau saya dulu gak dapet pajak soalnya jadi saya tidak terlalu memusingkan diri dengan perpajakan gitu ya cuman pusing cuman efeknya ya itu intermediate advance soalnya itu jauh lebih ngeri daripada men keu gitu cost accounting cost accounting masih dapet enggak ya enggak dapet enggak pak enggak dapet ya penilai dengan berpajak pak iya 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 cuman sampai nanti ntar bisa relevan juga itu sebenarnya cost accounting untuk menilai karena dia menghitung COGS dan segala macemnya itu kan dari apa menghitung biaya tapi dia untuk ini sih untuk produksi sih untuk produksi menetapkan berapa costnya tapi enggak tahu kalau penilai apakah sampai disitu saya juga enggak tahu untuk untuk menetapkan suatu harga pasar atau menetapkan harga wajar itu apakah dia sampai menghitung berapa sih COGS yang 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 wajar gitu untuk dalam produksi itu enggak tahu sih enggak apakah sampai situ apa enggak oke kita lanjut ke PPH jadi tadi PBB sama BPHTB adalah pajak daerah kecuali yang PPP3 sedangkan kalau pajak penghasilan dan PPN PPNBM itu adalah pajak pusat jangan sampai ketuker oke ini karena banyak jadi saya harus notice slide-slide mana saja yang supaya kita bisa bisa meng-cover semua oke jadi untuk pajak penghasilan objek pajaknya adalah dari penghasilan atau pengalihkan hak tanah yang atas bangunan tersebut jadi kalau misalnya Anda mengalihkan hak maka objeknya adalah ya pertukaran hak itu tadi gitu ya sedangkan yang dikenakan subjek pajak penghasilan adalah orang yang menerima atau orang yang mengalihkan tanah dan bangunan itu dan menerima manfaat ekonomi pertambahan manfaat ekonomi dari hasil pengalihan tanah atau bangunan tersebut dalam hal ini adalah si penjual gitu ya oke ini dasar pengenaannya di atas 60 juta gitu kan ya tarifnya tarifnya langsung saja tarifnya untuk secara umum tarifnya itu adalah 2,5% 2,5% dari jumlah bruto jadi kalau misalnya tadi transaksi transaksi jual beli rumah 500 juta gitu kan ya maka untuk BPHTB itu tadi tarifnya 5% nah si penjual itu dia nggak cuma dapat 500 juta itu aja otomatis dia dikenakan pajak sebesar 2,5% untuk rumah non rumah sederhana atau rusun atau rumah-rumah yang di bedakan kriterianya gitu ya nah khusus untuk yang rumah-rumah yang rumah sangat sederhana rumah susun rumah sederhana maka dia pajak penghasilannya yang menjual rumah tersebut adalah hanya 1% sedangkan untuk pengalian hak tanah untuk badan usaha milik negara untuk badan usaha daerah kemudian apa namanya untuk kepentingan umum maka dia dikenakan BPH 0% gitu ya ini kriteria khusus tapi pada umumnya transaksi properti transaksi jual beli mengenakan 2,5% kecuali yang diatur lain gitu ya nah 57 untuk jasa konstruksi ini khusus untuk yang melakukan misalnya anda membangun rumah atau apa ya antara kontraktor gitu ya maka anda juga dikenakan PPH atas pembangunan atau properti tersebut itu sebesar ini ya 2,5% untuk suasana kecil menengah persen gitu ya kalau misalnya anda melakukan jasa jasa perencanaan dan pengawasan atas kan anda biasanya kalau di awal itu tahap konsultan perencana ya dan konsultan pengawas pengawas pekerjaan gitu nah itu juga dikenakan PPH atas kegiatan tersebut jadi kalau misalnya memiliki kualifikasi nilainya 4% kalau tidak memiliki kualifikasi 6% konteksnya kalau memiliki kualifikasi sih sebenarnya kan karena dia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gitu kan jadi kayak misalnya kalau anda punya NPWP maka tarif pajaknya sekian kalau anda tidak punya NPWP maka tarifnya akan lebih tinggi seperti itu sebenarnya ya karena anda nanti akan dikenakan tarif pajak PPH badan atau PPH orang pribadi di akhir tahunnya jadi sebenarnya dua kali gitu kan tapi kalau anda tidak memiliki kualifikasi atau tidak memiliki NPWP misalnya seperti itu maka ya cukup sekali dikenakan tapi nilainya sangat tinggi konsepnya sebenarnya seperti itu nah khusus untuk persen maka tarifnya 10% PPH-nya ketika anda menyewakan tanah kalau tadi konteks jual beli itu ya itu hanya 2,5% tapi kalau menyewakan maka tarifnya 10% PPH-nya soal latihan contohnya sebuah properti dengan luas 750 meter persegi dan luas bangunan 450 meter persegi memiliki nilai tanah 2,2,3,5 meter persegi per meter persegi dan nilai bangunan sekian pertanyaannya hitung pajak properti yang timbul apabila pada tahun tersebut dijual 3 miliar termasuk PBB karena asumsinya PBB-nya belum dibayar coba saya kasih waktu sekitar 5 menit 5 menit cukup enggak? 5 menit 10 menit ya 10 menit 10 Pak ya sudah 10 menit berarti ini 10.18 nanti kita kembali di 10.28 coba Anda latihan dulu menghitung pajak properti kan tadi sudah belajar PBB BPHTB PPN gitu ya eh PPN belum PPH gitu ya nah coba hitung kira-kira pajak properti apa pajak-pajak apa saja sih yang timbul ketika atas transaksi ini gitu ya dan berapa nilainya coba ingat yang perlu dinotis apakah ini PBB P1 P2 atau PBB P3 kemudian berapa NJOP TKP-nya gitu ya kemudian berapa tarifnya itu yang harus Anda notice gitu ya silakan kita bagi deh kita bagi siapa dulu satu-satu ya pajaknya ya siapa dulu ada yang mau belum ada ada yang mau mencoba salah nanti kita diskusi sama-sama terima kasih selamat menikmati yuk ada yang mau silakan nilai aktivitas lumayan tiga orang tidak ada izin menjawab Pak oke silakan Mbak Aula saya mau menjawab pajak penghasilan PPH oke berapa PPH nya PPH nya 2,5% dikali jumlah bruto nilai ntar 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 wait 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 oke silakan PPH berapa 2,5% 5% dikalikan dikali 3 miliar 3M sama dengan 75 juta ya Pak 75 juta oke ada yang berpendapat lain untuk PPH silakan oke coba yang lain saya Pak siapa ini Mbak Tiara silakan menurut saya Pak karena soal itu ada kata-kata 3M itu termasuk PBB karena PBB belum dibayar jadi 3M itu saya kurangi dari PBB nya dulu kemudian baru saya kalikan 2,5% dikurangi PBB dulu baru dikurangi 35 eh 2,5% dikalikan iya iya Pak kayaknya salah menginterpretasi soal nih jadi mungkin ini soalnya juga ranju sih ya jadi maksudnya hitung pajak-pajak properti yang timbul termasuk PBB nya gitu asumsinya PBB nya itu belum dibayar jadi biasanya kalau dalam konteks jual beli itu kan yang timbul kan BPHTB sama PPH dua itu karena PBB itu asumsinya dia memang setiap tahun jadi harusnya yang saya ceritakan minggu lalu sudah dibayar di awal tahun atau nunggu nunggu jatuh tempo gitu ya tapi ini diceritakan bahwa PBB ternyata ketika melakukan jual beli itu PBB nya belum dibayar nih nah PBB nya berapa maksudnya sekalian mau nanya gitu coba Anda hitung berapa nilai PBB nya berapa PPH nya berapa PPHTB nya ya gak apa-apa Mbak apa bisa saja sih Anda menginterpretasikan seperti itu tapi ingat bahwa proses transaksi ini untuk harga 3 miliar itu adalah nilai nilai ininya ya nilai transaksinya gitu ya nilai transaksinya jadi pembayaran PBB itu diluar nilai transaksi karena PBB itu memang merupakan kewajiban kepada negara atau daerah konteksnya daerah nih ya PBB ya tapi untuk yang dibayarkan atau yang akan dijadikan pengali dari PPH itu adalah nilai 3 miliar yang diterima oleh si penjual kecuali konteksnya kalau misalnya ini 3 miliar dikurangi harga PBB nya loh ya misalnya dari transaksinya bisa juga sih seperti itu gitu ya jadi nanti harga transaksi yang dilaporkan dalam transaksi jual beli di notaris ya 3 miliar dikurangi PBB nya tapi nggak lazim gitu ya nggak lazim biasanya 3 miliar itu yaudah harga transaksinya ini kemudian nanti PBB nya dibayar sendiri gitu oke nggak apa-apa kalau nilai PBB nya sendiri berapa Mbak kira-kira udah ngitung belum Mbak Tiara itu Pak 74.859.950 74.000 eh oh PBB nya Pak maaf PBB nya itu 5.602.000 5.602.000 ada yang berpendapat lain untuk PBB silahkan mas siapa mas Afan ayo boleh bukan nggak jadi siapa mas Eno ayo boleh silahkan saya sama Pak sama mas Eno sama 5.600.000 juga iya Pak mas Afan sama sama Mbak sama iya oke kalau PP eh BPHTB nya berapa coba ada yang mau berpendapat silahkan mas Eno berapa mas Afan berapa BPHTB nya silahkan 147 147 147 147 ini siapa nih mas Guru saya juga Pak maksudnya saya hasilnya sama saya hasilnya sama ada yang berbeda ada yang berbeda saya 140 juta Pak 140 juta Mbak Aula ya 140 juta PBB saya kok berbeda ya Pak ya nggak apa-apa coba disampaikan belum tentu saya dapatnya malah nihil nihil kalau nihil salah perhitungan iya iya yang beda tadi siapa tadi berapa mas PBB saya 5.578 5.578 500 oke coba kita lihat ya oke ya udah cukup kayaknya nih mas Dewa ini tadi ya iya Pak PBB nya oke coba kita lihat ini gimana minggir tutup dulu rotationnya oke oke jadi kita lihat sama-sama penilaiannya tuh PBB nya kok beda Pak oke oke jadi yang pertama kita notice adalah ini adalah P2 gitu ya P2 kalau P2 tetap menggunakan angka ini ya tuh nah untuk buminya jadi faktor pengalinya 2235 dikalikan 750 sedangkan untuk bangunannya 2 juta setengah dikalikan 450 dari sini kita bisa tahu bahwa NJOP nya sekian 2,8 ini 1,1 ditambah 1,6 ya kemudian kita tahu dari soal bahwa NPOP nya adalah 3 juta eh 3 miliar nah kok nilainya pada 5,5 5,6 mungkin ada yang miss nih perhitungannya nih coba kita lihat kita PBB P3 oh PBB P3 gitu ya nah oke berarti kalau teman-teman mengasumsikan bahwa ini adalah transaksi P3 gitu ya transaksi P3 sementara saya mengasumsikan bahwa ini adalah transaksi P2 gitu ya oke gak masalah jadi kalau misalnya dia P3 maka nanti anda harus melihat ini ya melihat berapa kelas berapa dia masuk kelas berapa gitu ya masuk kelas berapa kemudian penilaiannya berapa gitu ya nanti-nanti NJOP-nya pasti akan berbeda antara P3 dengan P2 kemudian juga tarifnya akan berbeda 0,5 kalau misalnya P2 adalah 0,3 nah dari sini jangan lupa anda 2,8 itu dikurangi dengan NPO PTKP ya 2,8 dikurangi NPO PTKP-nya 12 juta kalau untuk P3 kalau untuk P2 10 juta maka setelah itu baru dikalikan dengan faktor pengalinya PBB 0,3 gitu ya ini saya asumsinya bahwa ini adalah transaksi P2 gitu ya transaksi P2 nah untuk BPHTB sama PPH-nya itu sama gitu ya BPHTB sama PPH-nya itu sama tidak melihat bahwa dia transaksi P2 atau P3 gitu ya maka untuk transaksi PPH-nya itu kita harus PPH sama PPHTB kita harus membandingkan NJOP dengan NPOP karena kebetulan NPOP-nya lebih tinggi dari NJOP maka dia untuk penilaiannya menggunakan NPOP 3 miliar gitu ya menggunakan NPO sebenarnya tadi pertanyaannya kenapa kita harus menghitung PBB dulu karena sebenarnya kita diminta untuk menghitung berapa sih nilai NJOP-nya gitu ya nah dari sini NPOP-nya adalah 3 miliar dikurangi dengan NPOP TKP sebesar 60 juta gitu ya 60 juta kemudian dikalikan dengan tarif 5% berarti tadi 147 juta gitu ya sudah benar berarti yang 140 juta nanti coba dicek lagi ya penilaiannya kemudian untuk PPH-nya langsung dikalikan faktor pengalinya 3 miliar dikalikan 2,5% jadi 75 juta sudah benar gitu ya nah jadi memang kalau seandainya nanti di dalam soal tidak ada tidak ada apa ya keterangan gitu ya Anda mengasumsikan bahwa itu adalah P2 saja gitu karena apa karena kalau misalnya Anda P3 sedangkan Anda tidak diberikan tabel maka Anda tidak bisa menghitung gitu ya tapi kalau misalnya Anda diberikan tabel kemudian disitu ada keterangannya maka atau misalnya di awal Anda harus menulis asumsinya dulu gitu ya Anda menulis asumsinya dulu kalau misalnya Anda kan ujiannya nanti online gitu ya ujiannya online bisa buka tarifnya gitu ya buka tabel nah makanya disitu Anda asumsikan bahwa transaksi untuk P3 transaksi untuk P2 gitu ya maka disitu bisa diketahui karena ini faktor ininya nanti berbeda nilai jualnya berbeda tarif PBB-nya juga pasti berbeda nah yang jadi masalah ketika nanti NJOP-nya berada di atas NPOP kalau nilai NJOP-nya di atas NPOP maka kebawah akan menjadi salah semua kira-kira seperti itu saya mengasumsikan ini adalah PBB-P2 karena konteks yang lagi kita bahas ini P2 dari atas kebawah tapi tidak apa-apa dan juga asumsinya bahwa disini tidak diberikan tabel jadi Anda harus tidak harus ngecek ke belakang dulu oke kira-kira seperti itu coba kita asumsikan kalau misalnya ini yuk kalau misalnya dia pakai saya screen share ya pakai P3 gitu ya P3 kalau untuk yang BPHTB sama PPH tidak ada masalah perhitungannya mungkin yang Mbak yang tadi 140 mungkin ada yang miss kali ini yang kelihatan Excel benar iya oke coba kita ambil contoh misalnya tadi berapa 2235 sama 2.500 2235 sama 2.500 oke ini bumi ini bangunan coba kalau 2235 masuk ke kelas A7 juga berapa nih nilainya tadi yuk yang bikin P3 tadi 2.176 176 000 oke kalau yang ini 2.625 2625 000 gitu ya maka NJOP nya adalah ini tadi berapa 450 750 450 ya 750 sama 450 maka ini dikali ini sama dengan dikali ini sama dengan ini tambah ini 2.813 beda ya 2.801 gitu ya nah kalau seandainya dia NPO PNya sekian maka PBB nya adalah berapa kita catat dulu NPO PTKP nya berapa berapa 12 12 juta oke tarifnya 0 nah nah 0,5 berapa 0,5 0,5 ya bener ya oke maka ini dikurang ini bener ya karena dia 28 maka NJKP nya berapa karena dia PBB maka NJKP nya 40% P3 ini dikali ini bener ya baru dikalikan dengan tarif 5602 ya tadi ada berapa jawaban sudah saya hapus ini ya nilainya kalau untuk P3 ini P3 kalau ini P2 P2 tadi yang tadi itu ya oke nah ini karena kebetulan antara NJOP sama NPOP masih apa lebih besar NPOP gitu ya jadi untuk BPPH sama BPHTB nya gak berubah gitu ya kira-kira ya oke kalau misalnya nanti ada soal atau Anda ketemu ini Anda tidak disediakan dengan cukup data asumsikan saja bahwa itu P2 gitu ya asumsikan bahwa itu adalah P2 karena P2 tidak perlu melihat tampil seperti itu oke ya untuk yang PBB sama BPHTB sudah sekarang kita coba oh PPH juga sudah gitu ya nanti yang salah coba dicek lagi sekarang kita ke PPN jadi ke PPN itu sebenarnya dikenakan untuk properti yang baru gitu ya yang baru yang dijual oleh developer jadi kalau misalnya Anda jual beli tanah dari satu orang ke orang lain rumah second rumah second gitu ya itu tidak ada PPN gitu ya kecuali Anda bangun baru maka biasanya developer apa developer itu dalam transaksi jual belinya itu dikenakan PPN karena itu usaha transaksi jual beli bisnis yang memang objek pajak gitu ya objek pajak PPN nah tarifnya sama 10% gitu ya untuk properti baru jadi biasanya konteksnya itu kalau orang jual rumah biasanya rumah di Bintaro 800 jutaan gitu ya ini tinggal tergantung dari marketing strateginya gitu ya 800 jutaan free BPHTB PPN balik nama sertifikat hak mili dan segala macam gitu artinya sebenarnya nilai rumahnya itu tidak sampai 800 gitu ya karena mereka sudah mempertimbangkan keuntungan sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul setelah itu artinya dia mencoba menciptakan image di masyarakat yang mau beli rumah bahwa rumahnya di situ harganya 800 kita udah gak perlu ngeluarin biaya-biaya lagi gitu tapi ada juga yang misalnya memang dari sisi harga rumah itu sudah mahal gitu ya rumah di Bintaro mulai 800 jutaan gitu kan ya nah nanti ketika transaksi Anda masih dikenakan PPN 10% jadi 880 gitu kan nanti Anda masih harus membayar BPHTB gitu BPHTB dari 800 juta bisa sekitar 30-40 jutaan gitu ya nanti jadi yang Anda keluarkan lebih dari iklan yang disampaikan gitu ya tapi itu tadi kembali ke strategi marketingnya biasanya sih tarif 10% ini sudah di includekan dalam promosi tapi si pengembang si developer atau si penjual rumah ini dia wajib ya wajib pungut gitu ya wajib pungut ketika dia melakukan usaha jual beli itu nanti dia yang menyetorkan ke kas negara jadi seperti itu khusus untuk yang KMS gitu ya kartu menuju sehat kalau saya tahu KMS itu kegiatan membangun sendiri jadi Anda Anda bangun rumah sendiri gitu kan ya maka dikenakan PPNnya itu untuk yang nilainya di atas 200 juta 200 meter persegi atau lebih gitu ya yang besar kalau misalnya rumah saya ini 90 meter bikin sendiri saya beli tanah 90 bikin sendiri nggak kena ini PPN tapi kalau misalnya luas tanah Anda 250 kemudian Anda bikin rumah di situ maka Anda dikenakan PPN sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan gitu belum termasuk tapi tidak termasuk biaya perolehan tanah itu cuma khusus bangunannya saja untuk menghitung 20% itu juga apa namanya dasar pengenaan pajaknya itu juga ada faktor pembaginya sebesar 1,1 jadi sebenarnya jatuhnya ya ujung-ujungnya 10%an lebih juga gitu sekitar 10%an nggak jauh dari situ gitu ya kembali apabila NJOP-nya lebih kecil dari nilai transaksinya transaksi yang lebih besar maka menggunakan nilai transaksi kalau nilai transaksi lebih besar maka menggunakan NJOP tapi jamat-jamat jarang kalau NJOP itu nilainya lebih besar kecuali ya itu tadi rumah rumah hantu yang berada di Bintaro gitu ya ada rumah di rumah di Bintaro 100 meter persegi dijual 100 juta gitu ya wah perbutan orang ternyata rumahnya berhantu misalnya seperti itu itu NJOP-nya pasti sudah 200-300an juta kok dijualnya 100 juta atau rumah sengketa gitu ya rebutan hak waris bisa jadi gitu nah Anda harus harus notice itu kalau misalnya mau membeli suatu properti dari sisi legalitas terutama karena nilai yang Anda keluarkan itu tidak sedikit gitu ya dari sisi legalitas NJOP-nya 200 juta tapi ini kok dijual 100 juta wah berarti ada sesuatu itu terkait dengan PPN kemudian ada beberapa pengecualian PPN terkait dengan RS dan RSS gitu ya yang dibebaskan jadi kriteria-kriterianya adalah yang pertama luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi ini rumah sangat sederhana tipe 36 gitu ya tipe 36 itu 6x6 rumahnya 6x6 kamar aja itu ukurannya 3x3 kalau normalnya ya dipepet-pepetin 2,5x2,5 kalau misalnya lebarnya 26 meter gitu ya berarti dipotong 3x3 atau 2,5x2,5 sisanya tinggal 1 meter di belakang buat dapur atau buat kamar mandi gitu kan ya atau kalau 3x3 ya habis seperti kamar mandinya di sebelah kanan gitu belum dapur belum ruang tengah belum lain-lain makanya itu khusus untuk yang nilainya di apa luas bangunannya 36 meter persegi ke bawah tipe 36 itu dibebaskan dari pengenaan PPN gitu ya atau harga jualnya tidak melebihi yang ini tergantung kriterianya kalau di daerah Sumatera Jawa Bali dan segala macamnya 88 juta yang di Papua 145 juta ternyata mahal juga ya tanah apa bangunan di Papua iya juga sih karena bahan bakunya juga mahal ya semen dan segala macam itu di Papua bisa 150 sampai 200 ribu dulu zaman saya waktu masih meriksa di Gorontalo itu saya dengar cerita dari teman saya itu kan waktu itu semen di Gorontalo sempat langka harganya sampai 70 80 bahkan sampai 100 ribu waktu itu disitu bilang ini 100 ribu masih mending Pak disini satu sak 100 ribu kalau di Papua bisa sampai 150 sampai 200 Pak saking mahalnya karena ongkos kirimnya padahal di Jawa semen satu sak itu paling cuma 50 ribu disini 50 ribu kemudian salah satu kriterianya lagi merupakan rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri untuk tempat tinggal dan tidak dipindah tangankan selama jangka waktu 5 tahun jadi kalau Anda beli rumah itu untuk dijual kembali Anda tidak masuk dalam kriteria meskipun rumahnya 36 meter persegi tapi Anda beli rumah untuk dijual Anda tetap dikenakan PPN itu terkait dengan PPN kemudian ada beberapa golongan kategori PPN BM yaitu rumah hunian mewah itu dikenakan tarif 20% itu atas rumah townhouse yang jenisnya non serata non serata title dan itu untuk nilai yang 20 miliar kalau untuk yang apartemen kundo townhouse dan segala macam yang jenisnya serata maka itu dikenakan nilai 10 miliar rupiah dikalikan tarif 20% dari harga jualnya emang Anda apartemen di atas 10 miliar ada aja coba Anda googling di apa ya apartemen da Vinci paling gampang apartemen da Vinci itu lokasinya pas di segitiga emas Sudirman itu apartemen mewah itu kemarin kalau nggak salah ada yang dijual 17 miliar 17 miliar apartemen 17 miliar ya mendingan saya beli tanah sama beli rumah yang besar kalau dia sudah beli apartemen seharga 17 miliar dia pasti sudah punya rumah dan dan tanah yang jauh lebih besar dari itu lagi gitu ya jadi beda persepsi ya dia tinggal mengalihkan apa ya idle idle cashnya dia menanamkan idle cashnya dia dalam bentuk investasi real estate atau property terkait PPN dan PPNBM seperti itu kira-kira seperti itu terkait perpajakan mungkin silakan ada yang mau didiskusikan terkait PPH PPN PPNBM PBB BPHTB terutama untuk perhitungan-perhitungannya mungkin nanti gampang ya perhitungan-perhitungannya ya enggak serumit kalau Anda menghitung manajemen keuangan gitu ya yang penting Anda perlu notice yang pertama kalau misalnya dia itu PBB pertimbang apakah dia itu P3 atau P2 gitu kalau P3 maka untuk menetapkan harga jualnya dia ada kelas-kelasnya gitu ya kemudian yang kedua Anda perlu notice bahwa berapa NPO PTKP-nya kalau misalnya dia P3 dan P2 berbeda gitu ya bisa jadi nanti ketika itu disajikan nilai yang berbeda misalnya NPO PTKP 30 juta kan 10 juta itu kan minimal 30 juta bisa saja gitu ya tapi asumsinya kalau tidak disajikan maka Anda menggunakan asumsi normal bahwa NPO PTKP itu untuk P2 10 juta P3 12 juta seperti itu kemudian itu untuk PBB gitu ya jangan lupa tarifnya juga berbeda antara P2 dan P3 kalau P2 itu tarifnya 0,3 maksimal gitu ya jadi bisa jadi minimal tapi jarang ya Pemda juga butuh dana gitu ya Pemda juga butuh PAD gitu ya makanya kecuali Pemda yang dia dapat PAD-nya dari sektor lain non-PBB gitu misalnya kayak DKI bisa saja dia menetapkan tarif PBB cuma 0,2% bisa saja gitu ya dia lebih berharap dari misalnya pajak reklame pajak pajak hiburan pajak restoran atau PPKBM gitu ya pajak kendaraan bermotor gitu bisa saja gitu tapi asumsinya semua ini kalau PHB PHT PBB salah satu karena sisi PKBM gitu nggak terlalu besar gitu kecuali kalau metropolitan gitu ya kayak Tangerang Tangerang Selatan Banten itu pajak kendaraan bermotornya sangat besar gitu karena banyak kendaraan bermotor di sini kemudian untuk BPHTB Anda perlu pertimbangkan juga apakah pertama Anda perlu melihat apakah NJOP sama NPOP itu nilainya mana yang lebih besar itu pertimbangan kalau nilai NJOP lebih besar dari NPOP maka Anda menggunakan nilai NJOP kalau NPOP lebih besar maka Anda menggunakan NPOP gitu dicari nilai yang paling besar dan jangan lupa ada NJOP TKP-nya juga NPOP TKP-nya juga ya yaitu 60 juta secara default tarif pajaknya untuk tarif BPHTB-nya 5% kalau untuk BPH-nya tarifnya 2% NJOP nilai sepakat untuk tidak menyebutkan harga jual maka yang digunakan adalah nilai NJOP tapi itu amat-sangat jarang bisa terindikasi adanya penghindaran pajak sebenarnya bisa saja beli rumah ngikutin sudah harga NJOP saja tidak wajar padahal bisa jadi transaksinya lebih dari itu nah itu Pak 10 menit lagi Pak mohon mau oke terima kasih yuk silahkan yang mau diskusi bentar bentar wow udah ding sorry tutup kuliah bentar deh tunggu di bawah 10 deh oke baik silahkan kalau Anda yang mau didiskusikan kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri lebih awal karena ini mau Jumatan ya nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa kita lanjutkan via WhatsApp begitu saja atau ada yang mau nanya disini silahkan masih ada waktu 10 menit tergantung kesepakatan teman-teman saya ngikut saja gimana enggak ada oke kita akhiri saja Mbak Mbak Hus Mbak Kohus Mbak Zakia kita akhiri saja lebih awal iya Pak baik mungkin dilanjutkan di WK saja oke siap baik terima kasih teman-teman antas atensinya di pagi hari ini sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silahkan manfaatkan channel WA kita untuk berdiskusi baik sekian saya tutup mobilai Taufik wa'idaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman